Selamat datang pada video presentasi tugas besar mata kuliah grafika komputer. Sebelum saya memulai video penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hilarius Rian Auxilio Benedikas dengan NPM 1807. Pasang 9.7.80 Untuk agenda pada presentasi kali ini akan terdapat beberapa yaitu pendahuluan, inisialisasi liberali dan fungsi pendukung, pengkodahan ruang tamu, pengkodahan meja sofa, pengkodahan dua almari, pengkodahan figura, penggabungan semua proyek dan penutup. Langsung saja untuk pendahuluan, pada proyek tugas besar kali ini kami diminta untuk membuat sebuah sekitar ruang tamu. Jadi beberapa furniture seperti tiga buah sofa, satu buah meja, dua buah almari berwarna coklat dan hijau, dan terdapat satu buah figura dengan foto. Pada ruang tamu tersebut hanya terdapat dinding dari arah kiri, kanan, dan belakang. Lalu juga terdapat lantai dan atap. Langsung saja untuk inisialisasi liberali dan fungsi pendukung, untuk membuat proyek ini saya membutuhkan beberapa liberali yaitu import by game, sys, opengl, openglglue. Lalu untuk fungsi pendukungnya ada inisialisasi untuk memberikan background color pada proyek dan ada load texture untuk memberikan tekstur pada objek yang akan dibuat. Lalu untuk pengkodahan ruang tamu, pada bagian ruang tamu akan terdapat lima komponen utama yaitu tiga buah dinding, satu lantai, dan satu atap. Berikut adalah potongan kod untuk lantai dan atap. Karena lantai dan atap memiliki ukurannya sama dan hanya berbeda pada ketinggian, maka saya memutuskan untuk membuat satu buah kod saja, lalu pada saat main akan dirubah posisinya saja. Untuk lantai hanya berbentuk tiga dimensi dan terdiri dari enam sisi, yaitu atas, bawah, depan, belakang. Belakang, kanan, dan kiri. Untuk menentukan koordinatnya, saya menggunakan secara manual. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk bagian dinding, saya juga memutuskan untuk membuat satu jenis kod saja dan pada saat di-render nanti hanya dikeser posisinya untuk dinding yang satunya. Dinding tersebut juga berbentuk tiga dimensi dan terdiri dari enam posisi, yaitu kiri, kanan, atas, bawah, depan, dan belakang. Bisa dilihat di situ saya juga menggunakan koordinat secara manual untuk membuat posisinya. Dan hasilnya apabila sudah di-render seperti itu. Lalu juga ada bagian dinding bagian belakang yang berbentuk tiga dimensi juga dan juga terdiri dari enam sisi yang di-code secara manual. Setelah di-render hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu dilanjutkan meja dan sofa. Pada bagian ini akan terdapat tiga buah sofa dan satu buah meja. Karena meja bentuknya kompleks, maka untuk kodenya akan sedikit lebih panjang. Yang pertama saya membuat taplak. Taplak itu adalah bagian atas meja yang terdiri dari enam buah sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah yang di-code secara manual. Lalu juga ada kaki kiri depan dan kaki kanan depan. Dan di sini saya hanya memutuskan untuk membuat empat buah sisi, yaitu depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang programnya di-code secara manual. Lalu juga kaki kiri dan kaki kanan belakang. Prinsipnya juga sama dengan kaki kiri depan dan kaki kanan depan. Hanya merubah posisinya sedikit. Dan hasil renderingnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk sofa, karena sebelumnya diminta tiga buah sofa, maka saya memutuskan untuk membuat fungsi sofa yang fleksibel, dimana nantinya pada saat di-render akan lebih mudah dipindahkan menggunakan fungsi translate dan rotate. Yang pertama, sofa akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tempat duduk. Tempat duduk ini berbentuk tiga dimensi dengan enam buah sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang koordinatnya di-code secara manual. Lalu juga terdapat lengan kiri. Lengan kiri ini juga berbentuk tiga dimensi dan memiliki enam buah sisi yang di-code secara manual. Dengan menentukan koordinatnya secara manual. Lalu lengan kanan, prinsipnya juga sama dengan lengan kiri, hanya saja posisinya sedikit digeser. Lalu untuk sandaran-sandaran di sini juga berbentuk tiga dimensi dan memiliki enam sisi. Nah, setelah di-render, hasilnya akan menjadi seperti itu. Posisi dari sofa tersebut bisa digeser karena menggunakan KL-translate dan diputar posisinya karena menggunakan KL-rotate. Untuk almari, karena pada soal diminta untuk membuat almari, maka saya membuat fungsi almari yang code-nya fleksibel. Sehingga nanti bisa digeser seperti sofa. Untuk lemari, akan terdiri dari beberapa bagian, itu bagian kiri. Bagian kiri ini memiliki empat buah sisi saja dan bagian kanan juga memiliki empat buah sisi saja. Lalu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah, pertama bagian bawah ini akan terdiri dari enam buah sisi saja yang di-code secara manual dan berbentuk tiga dimensi nanti apabila di-render. Itu bagian atas juga prinsipnya sama seperti bagian bawah, memiliki enam sisi dan berbentuk tiga dimensi. Untuk sekat, saya memutuskan untuk membuat sebuah almari yang memiliki sekat. Sekatnya itu nanti akan ada dua. Sekat yang pertama akan berada di atas bagian bawah dari lemari. Untuk code-nya juga hampir mirip dengan bagian atas atau bagian bawah dari lemari, hanya memindahkan posisi Y-nya saja. Lalu untuk sekat kedua, prinsipnya juga sama dan hanya merubah untuk koordinat Y-nya saja. Apabila di-render, hasilnya seperti itu. Terlihat dua sekat yang membatasi bagian bawah dan bagian atas. Lalu untuk figura, pada pengkadaan figura ini akan terdapat dua bagian besar, yaitu figura dan foto. Untuk code pinggainya akan sedikit kompleks karena berbentuk tiga dimensi, yaitu pertama saya membuat bagian kiri. Bagian kiri tersebut akan berbentuk tiga dimensi dan memiliki empat sisi saja, yaitu kiri, kanan, depan, belakang. Untuk bagian kanan dari pinggai juga sama seperti bagian kiri, hanya dirubah posisi X-nya saja. Lalu untuk bagian bawah dan atas, konsepnya juga sama, hanya saja berbentuk tiga dimensi dan memiliki enam sisi. Bagian atas juga sama dengan bagian bawah, hanya saja merubah posisi Y-nya. Lalu untuk foto, karena fotonya hanya berbentuk dua dimensi saja, maka hanya memerlukan code yang singkat dan tentukan posisinya harus di tengah-tengah dari pinggai tersebut. Setelah semua komponen tersebut digabungkan, maka akan menjadi gambar seperti berikut. Ya, terima kasih. Yang dijelaskan sebelumnya, pada awal harus menempat beberapa ribu hari terlebih dahulu. Lalu di sini juga ada fungsi inisialisasi dan fungsi untuk memberikan tekstur pada objek. Di sini saya pisah per objeknya, jadi ada tekstur untuk table, tekstur untuk sofa, tekstur untuk lantai, tekstur untuk dinding, dipisah menjadi dua, dinding belakang dan dinding samping. Lalu juga ada tekstur untuk atap, tekstur untuk lemari yang berwarna hijau dan lemari berwarna coklat. Lalu tekstur untuk pinggai, dan terakhir untuk upload gambar foto. Seperti pada penjelasan PowerPoint sebelumnya, bahwa di sini fungsi untuk sofa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk tempat duduk, lalu untuk lengan bagian kiri dan lengan bagian kanan, hanya berbeda untuk sumbu X-nya saja. Lalu yang terakhir adalah ada sandarannya. Yang selanjutnya ada fungsi untuk meja, yang pertama tablak meja, lalu untuk kaki kiri depan, kaki kanan depan. Di sini yang membedakan antara kaki kiri depan dan kaki kanan depan hanyalah sumbu X-nya saja. Lalu ada kaki kiri belakang, yang membedakan kaki kiri belakang dengan kaki kiri depan, karena ada pada sumbu Z-nya saja. Lalu untuk kaki kanan belakang juga sama, konsepnya dengan kaki kiri belakang. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk lantai. Jadi fungsi untuk lantai ini saya membangunnya dalam bentuk 3 dimensi dan memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama di bagian atas, bagian bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Untuk dinding bagian belakang, konsepnya juga sama seperti lantai, memiliki 6 sisi juga. Di bagian samping juga sama, memiliki 6 sisi, yang membedakan hanya pada koordinatnya saja. Lalu untuk lemari, lemari di sini saya membuat lemari yang memiliki sekat. Jadi apabila dirender, nanti akan terdapat seperti 2 sekat pada lemari tersebut. Untuk lemarinya sendiri saya membagi menjadi kira-kira 6 bagian. Bagian kiri, kanan, bagian bawah, bagian atas, lalu ada sekat pertama, sekat kedua. Selanjutnya ada fungsi bingkai. Di sini bingkai dibagi menjadi 4 bagian. Bagian kiri, bagian kanan, bagian bawah, dan bagian atas. Lalu kenapa saya memutuskan untuk bagian depan dan bagian belakangnya? Tidak, karena akan diberikan foto. Jadi akan lebih baik apabila tidak ada bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya untuk foto, karena hanya foto, maka saya membutuhkan fotonya dalam bentuk 2 dimensi saja. Lalu untuk mainnya, pertama kita panggil fungsi ini terlebih dahulu. Lalu menentukan ukuran layarnya. Setelah itu, meng-set judul untuk programnya. Setelah itu panggil fungsi inisialisasi untuk memberikan warna pada background. Lalu saya juga memberikan glow perspektif agar tampilan pada hasil programnya dapat lebih baik. Lalu selanjutnya saya juga memberikan gai rotek untuk membuat gambar menjadi sedikit lebih miring ketika dilihat oleh pengguna. Selanjutnya saya hanya memanggil fungsi-fungsi yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu mengapa saya menggunakan gel translate? Karena saya harus menetapkan posisi untuk setiap objeknya pada koordinat khusus supaya tidak bertuburkan. Lalu kenapa ada GL rotate-nya? Supaya gambar atau objeknya yang dibuat itu memiliki posisi atau menghadap ke arah tertentu sesuai yang saya inginkan. Ya mungkin bisa langsung didemokan saja. Ya jadi hasilnya seperti ini. Untuk lantai dan atap saya membuatnya menjadi satu hanya melakukan translate saja pada bagian main program. Untuk dinding bagian kiri dan bagian kanan saya juga melakukan translate di main program. Mungkin sekian untuk demo dari project tugas besar saya. Terima kasih.